Intro Bersama saya, Bribda Ruth Sitorus, dalam Triberata News, Polda Kalimantan Timur, melaporkan. Giat vaksinasi masal yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Timur berada di Gedung Dom Balikpapan. Sebanyak 5.000 dosis telah disiapkan oleh Polda Kalimantan Timur. Di antaranya, 2.500 dosis vaksin pertama berjenis AstraZeneca, dan 2.500 dosis kedua berjenis Sinovac. Ada pun yang menjadi sasaran dalam kegiatan vaksinasi hari ini, ialah toko masyarakat, toko agama, organisasi masyarakat yang ada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Rekan-rekan sahabat media, hari ini, hari Sabtu, kita melaksanakan kegiatan vaksinasi sejumlah kurang lebih hampir 5.000. Kali ini kita mengandalkan vaksinasi ada yang dosis 1, ada yang dosis 2. Dosis 1 kita adalah menggunakan AstraZeneca, kemudian dosis 2 adalah menggunakan vaksin Sinovac. Jumlahnya kurang lebih hampir sama, jadi mungkin 2.500, 2.500 dosis 1 dan dosis 2. Memang di Balikpapan ini kita sudah mencapai hampir 80 persen. 80 persen dosis 1, hampir 60 persen dosis 2. Dan secara keseluruhan, kota Kalimantan Timur sudah hampir mencapai hampir 60 persen sekal timnya. Ya kita bersyukur sekarang wilayah-wilayah di Kalimantan Timur sudah banyak yang zona kuning dan zona orin. Saya berharap ke depan semuanya menjadi hijau. Karena dengan tercapai vaksinasi secara masif, ini akan dengan mudah untuk mencapai herd immunity. Red immunity itu kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya, Bribdarut Sitorus, beserta dengan Tim Liputan Humas Polda Kalimantan Timur yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!